Intro Besarnya potensi sektor properti di Indonesia nampaknya menjadi perhatian khusus bagi perusahaan asal negeri Sakura. Secara halus mereka sudah mengendus giur cuan industri properti di Indonesia. Industri properti diprediksi akan kembali moncer mengingat banjir insentif yang diberikan pemerintah. Bukan tanpa aral, mengutip Asosiasi Real Asset Indonesia sejak 2014 sampai 2017 penjualan properti secara industri sempat merosot hingga 30 persen. Selain itu lembaga Rating Fitch mencatat penjualan pengembang properti di Indonesia turun 20 persen pada semester 1 2019 menjadi 15 triliun rupiah. Padahal, kebutuhan rumah di Indonesia masih sangat tinggi. Kementerian PUPR mencatat backlog rumah di Indonesia tembus 7,6 juta unit. Kombinasi backlog dan banjir insentif pemerintah tentu menjadi perhatian khusus. Softbank Corp modal ventural asal Jepang menggandeng grup Lipo untuk membangun properti berbasis teknologi. Seperti Bapak Ibu ketahui, Jepang adalah investor asing terbesar di Indonesia. Jadi softbank itu bukan lagi pemain baru di Indonesia. Dan mungkin bisa dikatakan bahwa dari seluruh investasi dari perusahaan-perusahaan Jepang, salah satu yang terbesar itu dari softbank group. Tidak berhenti di sana, perusahaan Jepang juga menggandeng Bank Tabungan Negara untuk menjajaki kerjasama dalam memperkuat pemenuhan pembiayaan di sektor properti. Direktur Finance, Planning, dan Trisery Bank BTN, Nixon Napitulu, mengatakan pembiayaan perumahan dari perusahaan Jepang tersebut difokuskan bagi pemenuhan rumah bagi kaum muda atau milenial. Spekulan meyakini Jepang International Coppering yang akan menggandeng BTN. Ini masih penjajakan awal, tapi kurang lebih institusinya ini juga yang ikut memberikan pinjaman di MRT. Jadi dari Jepang. Dan kita berharap bisa dapat murah rupiah gitu dari mereka ya, sudah dalam bentuk rupiah. Kemudian tenornya panjang. Jadi kalau kita bilang kalau bisa panjang itu angsurannya bisa murah. Dan mungkin yang di attack nanti adalah yang didorong adalah lebih ke milenial, portion buyer maksudnya, 25-35 tahun, in the rural, jadi mereka pengennya di rural area, not in the urban. Jadi lebih ke arah kota Jakarta, Surabaya, or Bandung. Sinyal Jepang masuk ke properti semakin nyata. Apakah ini tanda kebangkitan sektor properti bumi pertiwi? Terima kasih telah menonton!